Layanan aparatur karena ini juga akan segera diterapkan di IKN Sehingga dalam waktu dekat tidak perlu lagi ASN harus mengisi berulang-ulang untuk kinerja Untuk pelatihan dan juga untuk data kebegawaian Selamat datang di channel ASN Amawa Jadi sudah digelar rapat paripurna sebelumnya Kami presentasikan dan hari ini kita Presiden mendorong kendala-kendalanya apa Progresnya sampai di mana terkait dengan percepatan keterpaduan layanan digital Dan teman-teman sekalian ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional Nah prioritasnya sekarang di sembilan layanan yang diproteskan oleh Bapak Presiden Dan kita sedang terus bergerak sejak Perpes ini dibuat Perpes 82 terkait dengan Gavtech Karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia Yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan Mereka punya Gavtech, punya government technology Yaitu di Perpes 82 kita sudah punya Gavtech Dan kita telah melihat bagaimana progres perjalanan dari waktu ke waktu ini Presiden tadi telah merinci terkait dengan apa yang telah kami kerjakan Memang ada kendala-kendala pemahaman Karena menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi ini ternyata tidak mudah Karena setiap kementerian lembaga punya konsultan masing-masing Punya ahli IT masing-masing Sehingga ini membutuhkan waktu bahkan lebih dari 250 rapat kami gelar Dengan berbagai kementerian lembaga untuk segera menginteroperabilitaskan sistem ini Alhamdulillah ini sudah mulai terpecahkan lewat SSU Nanti namanya INAPAS Yang itu akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di pemerintah Nah kita lihat dalam beberapa langkah terakhir ini Alhamdulillah Indeks Government Development Indeks kita di internasional Naik 30 peringkat dari 107 ke 77 Kami optimis kalau ini nanti dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita Dan ini kita melihat bagaimana negara-negara yang telah mengerjakan SPBE Saya sering sampaikan ada lesson learned yang menarik India itu memangkas program pembangunannya dari 40 tahun itu cukup 7 tahun Jadi memangkas waktu cukup panjang Bayangkan target 40 tahun dicapai hanya dalam Sorry 47 tahun dicapai hanya dalam 7 tahun Ini karena SPBE Kemudian Estonia dengan sistem pemerintah berbasis elektronik Bisa meningkatkan 10 kali lipat ya PDRBnya dalam 20 tahun Kemudian China karena digital payment bantuan sosial tepat saran dengan sistem digital ini Bisa mengurangi penduduk miskinnya sampai 0,6% dan sekarang 0% Ini adalah beberapa hal yang telah dicapai dengan SPBE ini Dan untuk nama dari GAFTEC ini Presiden telah memutuskan memilih namanya INA Digital Nah INA Digital ini ada di peruri yang sekarang sedang melakukan tugasnya apa Memilih talenta terbaik untuk di situ Kemudian memfasilitasi integrasi dan interopabilitas layanan digital Kemudian menjaga keseimbangan dan keberlanjutan Nah dalam jangka pendek ini sekarang Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian Selamat-lamanya bulan Mei Segera mengintegrasikan berbagai aplikasi di Dake EPI ya Untuk disambungkan ke portal nasional Nah sekarang ini masih banyak sekali aplikasi dan Presiden telah memerintahkan Tidak boleh lagi ada aplikasi itu Nah tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Pilihan-pilihan logo untuk INA Digital Yang dalam waktu dekat Menteri BUMN lewat peruri akan memperdalam strategi komunikasi termasuk logo-logo yang akan dipilih oleh Bapak Presiden di dalam INA Digital ini Nah Ibu yang saya hormati Kondisi saat ini memang masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan Jadi rakyat ini sibuk Jadi banyak aplikasi bukannya lebih mudah Tapi masyarakat harus mengunduh satu-satu Kalau pertanahan ke Kementerian Pertanahan Kesehatan ke Kementerian Kesehatan Kedepan ini rakyat tidak perlu lagi mengunduh cukup dalam satu portal Berbagai layanan dengan akses SSU melalui pemanfaatan sertifikat elektronik Sekali isi data untuk berbagai layanan Nah kalau ini selesai insya Allah Mei atau Juni Untuk memperoleh IKD masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa Cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD Tentu ini lompatan sangat besar Dan atas saran Pak Presiden tadi kendala-kendalanya Supaya ke depan akan segera dieksekusi Kira-kira gitu Nah portal layanan yang silu-silu selama ini Kami contohkan tadi bagaimana di Estonia Jadi orang masuk langsung bagaimana kalau saya melahirkan Bagaimana kalau saya sakit Bagaimana kalau saya mendapatkan asuransi Nah sekarang kalau kita masuk portal Masih masuk isinya fotonya kepala dinas Fotonya dirjen dan seterusnya tidak langsung kemasalah Nah nanti ke dalam satu portal ini akan segera selesai Kami telah membagi tugas sebagai menarang Presiden Portal nasional nanti yang ngerjakan Pak Menteri Kominfo Yang karena SSU dan terkait dengan identitas digital Ada kewenangan di Kominfo Kemudian IKD yang berbasis Admin Duk ada di Kementerian Dalam Negeri Nah mempertemukan ini mencari solusi jalan tengah ternyata gak mudah Setelah lebih dari 36 kali rapat akhirnya disepakati nanti Inapas menjadi solusi jalan tengah dari SSU Identitas Digital Dasar dan IKD yang berbasis Admin Duk tadi Ini adalah istilah-istilah yang sangat detail karena ini akan menjadi kunci Sehingga dengan demikian nanti akan ada portal nasional yang akan melayani ke dalam satu pintu Seluruh layanan-layanan tadi Inilah kami kira beberapa hal yang sangat penting Tadi ada kendala anggaran Presiden minta segera dipecahkan Perlunya support anggaran di Dagri karena infrastruktur Karena kalau masuk semua nanti akan sangat besar sekali Khawatir ini akan down oleh karena itu segera akan diatasi Begitu juga anggaran di Kominfo dan anggaran di Kementerian lain yang terkait Untuk segera menyelesaikan ini Bapak Presiden tadi minta untuk segera diselesaikan Yang paling penting Presiden tadi meminta untuk segera Inadigital ini menjadi transformasi bagi upaya untuk mengintegrasikan Berbagai layanan pemerintah yang sekarang yang terjadi masih silu-sailu Kami kira ini teman-teman sekalian yang bisa kami laporkan terkait dengan Inadigital dan sistem pemerintah berbasis elektronik Yang dalam waktu dekat akan segera terintegrasi Tentu belum semua kementerian Apa saja yang akan terintegrasi saya ingin bacakan dalam waktu dekat Pertama administrasi kependudukan Yang kedua program Indonesia Pintar kartu Indonesia Pintar kuliah Antrean rumah sakit, registrasi dokter, STR, sertifikasi vaksin, imunisasi Izin penyelenggaran event di kepolisian yang akan sudah bisa akan online Tidak perlu lagi datang Kemudian cek bantuan sosial Kemudian semat ASN layanan aparatur Karena ini juga akan segera diterapkan di IKN Sehingga dalam waktu dekat tidak perlu lagi ASN harus mengisi berulang-ulang untuk kinerja Untuk pelatihan dan juga untuk data kebegawaian Kemudian info penerima bantuan pembayaran digital PNBP Kemudian juga akan segera masuk layanan seperti keimigrasian BPJS, pertanahan, ketenaga kerjaan dan lain-lain Kami kira itu Terima kasih Jadi gini Seluruh kementerian harus segera menginteroperabilitaskan semua layanan Dengan IPI Tadi Presiden sudah memberitahkan Tentu ini bukan pekerjaan muda Maka oleh karena itu nanti ini akan ada prioritas terlebih dahulu Prioritasnya apa di sembilan kementerian tadi Yaitu identitas keberdudukan digital yang seperti saya sampaikan Yang lain secara bertahap akan mengikut Bertahap kira-kira gitu Karena memang ini butuh fokus pekerjaan Nah Pemda dalam waktu dekat juga akan ada SPBE Summit yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden Di awal Mei Yang disitu juga Presiden akan segera memerintahkan seluruh Pemda Untuk segera mengintegrasikan dari banyak layanan ke dalam satu portal Nah kami senang sekarang ada beberapa Pemda Yang sudah mulai Menginteroperabilitaskan ke dalam satu portal dari ratusan aplikasi yang ada di Pemda Sehingga dengan demikian tadi Presiden meminta Kedepan tidak ada lagi belanja-belanja teknologi yang tidak efisien Kemudian belanja-belanja aplikasi di berbagai kementerian Nanti langsung segera akan dijembatan oleh INA Digital Kedalam satu portal nasional Nah secepatnya rencana Mei secara bertahap Nanti ini maka kita sedang bekerja keras ini Siang malam untuk segera menyelesaikan Karena pekerjaan ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir Tapi sebenarnya targetnya nanti di bulan September Untuk tuntas dari seluruh portal nasional yang sembilan prioritas Tadi sudah disampaikan Saya tidak hafal detail Tetapi kekurangan-kekurangan penugasan Ini kan begini lah ceritanya Selama ini kementerian itu membayar ke vendor Kemendagri punya vendor Kementerian Kesehatan punya vendor Semua punya vendor Nah sekarang vendor-vendor ini di sembilan tadi Sekarang tidak boleh lagi Sekarang langsung ke satu Namanya INA Digital Nah untuk menuju INA Digital Perlu approval dari BPKP Supaya tata kelolanya tetap benar Karena selama ini masing-masing kementerian Punya tukang masing-masing Maka menyatukannya susah Nah sekarang ada INA Digital ini Targetnya ini supaya mempercepat Pengintegrasikan berbagai aplikasi Terutama di sembilan layanan protesta Saya kira itu ya Ya nanti termasuk sumat ASN Mungkin itu masih berlaku terbatas Seperti ya seperti Google Kalau launching kan tidak seluruh Amerika Tidak seluruh dunia Oh mungkin Asia bagian ini Bisa jalan dulu Begitu juga aplikasi nanti mungkin Jawa dulu Atau sebagian Bali Sebagian Sumatera Nanti kita lihat kesiapan daerah Gitu ya Baik saya kira itu Terima kasih Terima kasih